Alhamdulillah Hari 7, Imam Ghazali mengajarkan kalau kita hadir ke majelis seperti ini, berlakulah seperti kita orang yang mati. Tapi Allah memberi kesempatan kita untuk berbuat lebih baik lagi untuk mempersiapkan kita. Orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan yang paling mempersiapkan untuk mati. Hadirin, sebelum kita bersama menutup kecara ini dengan doa, saya ingin mengingatkan hal yang paling dicari oleh orang zaman sekarang, orang modern atau orang zaman akhir adalah ketenangan. Ketenangan tidak bisa dibeli. Ketenangan tidak bisa diminta. Ketenangan itu turun dari Allah SWT. Dia lah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang yang beriman. Dengan cara apa? Iman yang sudah ada jadi tambah kebel, tambah kebel. Maka orang yang kerenang itu bukan orang yang tidak punya masalah. Bukan orang yang duitnya banyak. Bukan orang yang sehat. Bukan orang yang tenang itu, orang yang kapanpun, dimanapun, hatinya tenang karena dikucurkan ketenangan dari Allah SWT. Apa yang membuat kita tenang? Jelas satu, ala bidikri lahi tatma'inul kuduh. Hanya dengan mengingat Allah kita tenang. Jadi kalau ada orang belum tenang, pasti dikirnya masih sedikit. Yang kedua, ketenangan itu dibantu oleh Allah SWT, karena ada malaikat yang diturunkan. Dalilnya ini hafal dimanapun dibaca setiap motif kadang-kadang sering ya, mengulang-ulang dalil ini. Saya tidak bosan mengingatkan ini, apalagi ini tahun baru. Tahun baru itu kalau di kantor-kantor bisa sudah bikin resolusi. Resolusi tahun 2023. Karena kita orang Islam, maka bikin resolusi tahun 1445. Apa resolusinya? Mari kita punya amalan istiqomah. Biar apa? Biar Allah menurunkan malaikat untuk kita. Siapa yang mengatakan Tuhan ku adalah Allah, berarti dia bersahadat. Sumas takomu, kemudian dia istiqomah. Tata nazalu alaikumul malaikatuh. Maka Allah menurunkan ketenangan. Menurunkan malaikat, yang malaikat itu membantu ke dalam diri kita. Tidak usah takut, tidak usah sedih. Jadi salah satu cara Allah membuat kita tenang itu ada malaikat yang datang, kemudian disikin di telangan kita, menghujamkan ke dalam hati kita. Tidak usah takut, tidak usah sedih. Kata para ulama, takut itu menghadapi hari esok. Atau enggak, kalau dagang gak kanya laku. Atau enggak, kalau yang kerja gagian. Atau enggak, itu suka ada ketakutan. Kalau sesih menghadapi hari ini. Nah sekarang, kenapa kita belum kenang? Mungkin kita belum punya amalan istiqomah. Kata para ulama, sekali kita punya amalan istiqomah, satu hari satu, sebut datang sepuluh malaikat. Maka dua hari, dua puluh, tiga puluh, sampai tujuh puluh. Terus menerus seperti itu, sehingga malaikatnya lebih banyak. Saya tidak ingin muluk-muluk. Salah satu yang kita seringkali lupakan adalah membaca doa sampai esok. Jadi, kalau doa masuk majid, rata-rata udah baca. Gimana doa masuk majid? Omohumabariklanak. Gimana? Yang pengantin baru jangan salah. Doa masuk majid? Omohumabariklanak. Yang belum biasa baca, saya ingin mengingatkan. Kalau doa masuk majid, rata-rata sudah. Omohumabariklanak. Rahmatin keluar majid. Ada dalam kitab al-Adgar, hadis yang nomor 40, ini belum populer. Maka saya kampanye, doa masuk solat. Jadi, kalau masuk majid, sebelum solat, di solat begini langsung baca doa ini. Pahalanya apa? Nabi Muhammad lagi solat, kemudian mendengar sahabat yang doa ini. Maka para ulama hadis mengatakan, ini namanya sunnah takririyah. Rasulullah tidak melakukan, tetapi Rasulullah tentakrir, menyetujui apa yang diamalkan sahabat. Setelah saya solat, Rasulullah nanya, siapa yang baca doa ini? Saya, Rasulullah. Kamu seperti perang di jalan omoh, jika mudahmu mati dan kamu mati. Jadi, kitanya masih hidup, tapi dapat pahala, sahib ini ngomong pahalanya. Ngomong fadilahnya, kalau kita istiqomah, misalkan ke majid, biar nyumpuh sama mati, dua kali. Maka kita istiqomah dua kali, membaca doa sampai esok ini, mudah-mudahan ada dua malaikat yang tiap hari turun. Sehingga kita nggak pernah takut, nggak pernah sedih, nggak pernah takut. Ini penting. Doanya begini, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini atini ahdolat matuhti. Ibadakas solehin. Ibadakas solehin. Maksa-saranya begitu artinya, Ya Allah, berilah aku pahala seperti Engkau memberi pahala terbaik untuk orang soleh. Jadi ini doa tawadu. Kenapa kita datang ke majid, merasa nggak soleh. Pingin punya pahala seperti orang soleh. Itu saja oleh-olehnya untuk malam hari ini, semoga di tahun 1444, jadi minimal kita kemasjid kan Jumatan, minimal ya, ada yang kalau kemasjid itu Jumatan, lumayan, seminggu sekali ini, kalau datang satu malaikat berarti seminggu-seminggu, lumayan, ada yang cita-citanya itu gede banget, Ustaz saya gak mau kemasjid kecuali jadi imam, nah ini ngeri, karena berarti nanti langsung disolatin kan, langsung di depan imam, jadi kalau ada yang jamaah disini mohon maaf jarang kemasjid, Pak Ustaz-Pak Ustaz disini nanti kalau menikah sholatin aja di garasi, kan gak enak, waktu dia hidup gak mau kemasjid, mati minta digotong, Ini Alhamdulillah masjidnya gak terlalu ngeri, masjid tempat saya itu dilanir buah, itu kalau buah beranda itu bisa jadi fitnah, kalau gak kemat-kemat kan miring jatuh, seperti jenajalah hidayah, ya gak, karena jarang masjid jenajahnya jatuh, gitu kan, naudu bilang nanti, ya, jadi mudah-mudahan kita menjadi ahli masjid, salah satu ingat, Kalau kita masuk masjid, masuk musholah, mau membaca doa Kita seperti orang yang jenajah disavillah mati, ya, kitanya masih hidup tapi mati, berarti kalau lima kali kita kemejid, dapat pahala jenajah, lima kali, kemarin waktu uzul hijjah, kita kan sudah dikasih tahu, seluruh amalan 10 hari pertama di bulan uzul hijjah, itu tidak ada yang bisa nalai, Kecuali, kita jihad isavillah mati, kalau gak mati, pulang lagi masih bagusan, kan, solat di sepuluh pertama di bulan uzul hijjah, kita baca sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma adini abdallah matu'ti ibadakas sholihin Ya Allah, berikan pahala, berikan pahala, berikan pahala kepada orang-orang yang sholai Jangan lupa jawab adat Ya, kalau kita mati ingin khusnul khatimah, menurut Imam Suyuti, pengarang kitab dalai, tolong selalu baca out jawab adat Mohon maaf lahir badin, semoga bermanfaat, nanti semuanya kita wafat mati, kubur kita kubur yang lapang, kisah kita ringan, semuanya mudah meniti sirot, kita tambah lagi di surga, gak perlu sholat, gak perlu puasa lagi, kita tinggal seneng-seneng insya Allah ya, masing-masing didantengi 70 bidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terakhir, doa penutup yang akan disampaikan oleh Atwan Bacakan oleh Akhirna Ustaz Haji Jamal Zamrani Saya selalu berpantar acara, barangkali ada kekeriuan, apa yang saya sampaikan, baik kata maupun tindakan, saya minta maaf yang seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh